Innalilahi wainailaihi rojiun, semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Ayo kita simpan saja semua keburukan almarhum semasa hidup, dan tak perlu mengungkitnya kembali. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah, hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita, mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan, amin ya robbal alamin. Kabar duka artis Vanessa Angel dan sang suami, Bibi Ardiansyah meninggal dunia, Kamis 4 November 2021. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari Tribun News, pasangan ini meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Nganjuk. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko. Dia mengungkapkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal. Keduanya diduga tengah melakukan perjalanan menuju Surabaya bersama tiga orang lainnya. Menurut keterangan Kombes Gatot, dari lima penumpang dua di antaranya meninggal dunia. Penumpang lima orang, ada dua orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka. Penumpang meninggal dunia atas nama Febri Andriansyah dan Vanessa Adzania, terang Kombes Gatot. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sedangkan tiga orang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Kertosono, Nganjuk. Saat ini dalam proses evakuasi tiga orang luka dibawa ke RS Kertosono, Nganjuk. Dua orang meninggal dunia dibawa ke RS Bayangkara, Surabaya, tambahnya. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh artis Ashanti, melalui Instagramnya at Ashanti garis bawah es. Ia menerangkan Vanessa Angel dan sang suami beserta anak tengah melakukan perjalanan ke Surabaya. Ada berita dari teman baik aku at Vanessa Angel Oficial, sem suaminya baru aja kecelakaan mobil, dan katanya nggak tertolong. Coba tolong dicek lagi ya, dia kecelakaan di jalan ke Surabaya sama anaknya juga, tulis Ashanti. Ashanti shock lantaran mendapat informasi tersebut dari teman yang memiliki janji dengan Vanessa Angel. Istri Anang Hermansyah menambahkan, Vanessa Angel dan rombongan memang melakukan perjalanan darat. Masih kaget, shock aku dapat kabar dari teman aku yang janjian semdia di Surabaya. Mereka pergi berlima jalan darat ke Surabaya, ungkapnya. Terima kasih.